Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat sore Selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru bergabung jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya Agar para sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke biar para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Lesti ya Yang akan hadir di acara ini sebagai bintang tamu Ada juga kabar dari Bang Al-Fatih dan juga Papa nih sahabat soal Bunda Lesti Serta ada kondisi Bunda Lesti Kejora hari ini ya sahabat Simak dan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak salah paham Oke biar para sahabat mengawali perjumpaan kita di sore kali ini Ada unggahan dari akun Instagram ayah kejora yang menggap postingannya bersama Mama dan juga Abang Reddy Kita lihat captionnya mengatakan Masya Allah nih bersama Kiran Afadi, Bene, Loom Studio dan masih banyak lagi ya Masya Allah Semoga selalu diberikan kesehatan dah ya untuk keluarga Leslar family Ada banyak komentar di unggahan ayah kejora ini yang mengatakan Masya Allah sehat selalu untuk keluarga ayah kejora amin ya Berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan nih buat Markona Nah terus yang suka baper ya man teman kurang-kurangin lah Terus Amka itu kan disitu namanya Arsi dan Raja bukan Lexi dan Bilar Jadi gak usah baper ya Contoh aja adegan menampar apa beneran tuh ditampar Enggak kan kalau ditampar beneran pada gak mau deh jadi bintang film Terus pelukan apa itu pelukan beneran Kamera semakin canggih teman-teman Ada kru juga jangan ke bawah hasutan ya teman-teman Mereka inginkan kita gak nonton Amka biar ratingnya turun Please deh jangan baper ya Ini terkait Rizky Bilar saat ditanya mengenai sinetron Amka ya Dan disini Rizky Bilar mengatakan di bulan Ramadhan ini Janganlah menjadi orang yang selalu menjadi orang Jangan selalu memfitnah orang ya Karena seorang artis pun manusia Jangan bilang artis itu harus siap menerima komentar dan juga nyinyiran ya Karena artis juga manusia mempunyai hati Dan ada kalanya artis juga hatinya rentan ya Dan disini juga Rizky Bilar mengatakan Jangan adegan acting di salah satu sinetron Dijadikan real life di dunia nyata ya Astagfirullahaladzim nih ya sahabat Dan dimana kita lihat pada sahabat ada unggahan Lesti kejuran Rizky Bilar di lokasi syuting nih sahabat ya Masya Allah nih pokoknya nih selalu saling romantis ya Untuk Lesti kejuran dan juga Rizky Bilar dimanapun berada tentunya ya Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Sehat dan bahagia selalu Lestlar Insya Allah kita akan tetap support karya-karya kalian Amin ya robal alamin Sabar berikutnya kita lihat unggahan insya sorry Rizky Bilar ya Yang mengatakan banyak yang DM tumben bangun pagi Gua sering bangun pagi sekarang woy Cuma gak update story aja katanya nih Disini juga ada netizen yang membalas Soal Rizky Bilar yang mirip apa nih Katanya mirip rohingyang katanya nih Aduh bisa aja Dan disini berikutnya ada yang mengatakan Kayak cecep Tau cecep enggak? Iya kak Disini Rizky Bilar pun langsung cosplay Menjadi cecep nih sahabat ya aduduh Namun disini ada bang Fatiha langsung tertawa ya sahabat Terhibur dengan aksi dari papanya tersebut Masya Allah Tabarok Allah nih bahagianya Ada banyak komentar yang unggahan ini mengatakan Asli nih Bikin ampong nih Papa Bilar Ada juga nih Yang mengatakan Tengah kak Clevian Bilar puas banget ketawanya Bang Rizky Bilar Dalam hati-hati Papa aku kenapa Kesambet apa nih ya Masya Allah Ada juga komentar lain mengatakan Abang terhibur banget ya nak Lihat papanya nih Yang cosplay menjadi cecep Dan disini berikutnya Ada yang mengatakan Mirip Yoyo bang Tau Yoyo enggak bang Katanya nih Dan ternyata disini Papa Rizky Bilar langsung Cosplay menjadi Yoyo ya Sahabat Lestar ya Dalam kata-katanya Gayanya mirip banget nih Sama Yoyo nih ya sahabat Dan kita lihat nih Di slide berikutnya Ada netizen yang mengatakan Bunda Lesti kemana bang Kangen Suruh muncul dong Katanya nih Rizky Bilar membalas ya Udah dua hari kurang fit Tapi sekarang udah Alhamdulillah Sudah kembali prima Ya Masya Allah Syafakilah untuk Bunda Lesti ya Ada komentar mengatakan Jadi keinget tahun lalu Pas puasa Lesti juga sempat drop Karena puasa dan pola makan Yang enggak teratur Semoga semua Diberikan kesehatan Ada juga komentar lain Yang mengatakan Masya Allah Semoga Allah Semoga Allah Angkat semua penyakitnya Dan disehatkan kembali Sepertu sedia kalah Baik Bunda Lesti Baik Bunda Lesti Papa Bilar Maupun Abang Al-Fati Amin Allahumma Amin Dan dimana kita lihat Ada ungani yang mengatakan Mood banget Lihat papa dan juga abang Sering-sering ya Apa Ini terkait Bapak Rizky Bilar Yang lagi Cosplay ya Dan Bernyanyi nih Sahabat ya Dan disini Dengan kocaknya lagi Abang Al-Fati Langsung membawakan Kacamata nih Untuk papa Bilar Ya sahabat Dan langsung dipakaikan Oleh Abang Al-Fati Masya Allah Namun disini Semua pada Salfok Dengan bayangan Di belakang Papa Rizky Bilar Yang ada di Layar TV Yaitu Bunda Lesti Kejora Yang lagi Suapin Abang Al-Fati Sepertinya ya Sahabat Masya Allah Tentunya Ada banyak komentar Di unggahan ini Yang mengatakan Wah Ada bayangan Arsy Di TV Fokus sama bunda Tuh Yang lagi Nyuapin Abang Peminta lain Juga mengatakan Walaupun lewat Layar TV Di belakangnya Bisa lihat Bayangan Sang istri Tercinta Masya Allah Sepertinya Ada bayangan Bunda di layar TV Pasti bunda Lesti Imut banget Kalau lagi Nggak pakai kerudung Kayak Kakaknya Abang Al Ya Dan dimana Kita lihat Ada unggahan Yang mengatakan WI episode Ntar malam Jangan sampai Nggak nonton Kayaknya Udah Nggak ada Sirani nih Biar rating Nggak turun lagi Ini terkait Trailer Untuk Amkan Nanti malam Raja Menyelamatkan Bunda Arsy Sahabat Di kampusnya Dias Disini Sampai terjatuh Dan terluka Bunda Dari Arsy Tersebut Diselamatkan oleh Raja Dan dibawa pulang Arsy Tiba-tiba Datang Menghampiri Sang imbunda Dan disini Dalam hati Arsy Berkata Bahwasanya Ada sisi baik Dari Sosok Raja Tersebut Jadi Jangan sampai Nggak nonton Aku Mencintaimu Karena Allah Setiap hari Pukul 18.45 Waktu Indonesia Barat Ada komentar Mengatakan Selalu Ada sisi baik Dalam diri Seseorang Bahkan Pada orang Yang jahat Sekalipun Ayo Raja Semangat Dan untuk Amka Sukses Dan kita lihat Ada unggahan Dari Indotv Trend Soal Performa Program Televisi Untuk Selasa 9 Maret 2024 Untuk Rating Aku Mencintaimu Karena Allah Sendiri Berada Di Posisi Ketujuh Turun Dua Peringkat Yang Mana Untuk Kemarin Berada Di Posisi Kelima Semangat Selalu Untuk Nonton Amka Ada Komentar Mengatakan Ayo Harus Naik Lagi Hari Ini Rating Lebih Tinggi CBB Ada Komentar Lain Mengatakan Untuk Para Fans Fokus Nonton Amka Saja Nggak Usah Nonton Sinetron Atau Program Lain Biar Rating Bagus Intinya Jangan Nyumbang Rating Ke Program Lain Nyalakan TV Tepat Di Jangan Skip Iklannya Kita Nonton Sampai Selesai Ya Sahabat Dan Disini Ada Informasi Dari Official RCTI Soal Acara Meet And Grid Bersama Para Pemain Sinetron Di RCTI Kita Lihat Caption Halo Warga Bekasi Ngabuburit Bareng Yuk Di Acara Meet And Grid RCTI Karena Bakal Ada Lesi Kejora Rizky Bilar Anjeli Anjel Gilsha Chris Janabah Rama Michelle Dan Masih Banyak Lain Kalian Juga Bisa Foto Bareng Para Cash Dan Menikmati Penampilan Spesial Dari Lesi Kejora Dan Top 4 Ex Factor Idol Official Akan Ada Kejutan Lainnya Juga Buat Kamu Yang Datang Langsung Di Acara Meet And Grid Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Para Warga Bekasi Bakal Ada Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Di Daerah Bekasi Yaitu Di Parking Ground Bekasi Food City Catat Tanggal Kamis 21 Maret 2024 Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Dua Hari Lagi Tentunya Sahabat Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Para Warga Bekasi Cus Merapat Dan Baiklah Sahabat Tentunya Itu Saja Dulu Kabar Dan Informasi Update Dari Mimin Di Sore Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H